Kode tangan yang menjurus pada identitas terdengar. Sampai di sana. Munijir dari Dinas Pariwisata. Gelaran di WGNJ kita, itu nanti baik penampil dari kemantren maupun flash mob, itu dilarang atau sudah kita arahkan untuk tidak menunjukkan keberpihakan pada salah satu paslon. Jadi netralitas ASN sesuai dengan aturan yang ada itu kita ketekankan benar, sehingga gelaran WGNJ sebagai puncak dari rangkaian kota Yogyakarta-Lengke 268 itu memang menjadi pesta rakyat yang bebas dari kepentingan politik. Nah tadi disambilkan Pak Rik, untuk penekanan pada koreografi itu juga sudah kita tekankan melalui kunjungan pada saat monitoring di kemantren maupun pada saat latihan flash mob kemarin sore dan nanti hari Kamis, itu juga kita tekankan. Jadi prinsip kehatian pengkot Yogyakarta dalam hal neutralitas tentu sangat diutamakan sesuai dengan mungkin aturan koridor yang dilakukan. Dan bahkan pada gelaran itu kita juga mengundang KPU dan bawah sebuah kota Yogyakarta untuk bisa memantau seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Makasih maka pertambahannya, Pak Tunggu. Saya ingin mengatakan segala atribut, segala bentuk yang apa ya, yang mungkin wajahnya bayang terus bucap putih, itu ada yang mungkin. Tapi kalau ada warna-warna yang itu, ya tidak berniat seperti itu. Tolong, ya dengar, aku dibantu ya, Mas. Yang jenganin nari, nanti pasti ada. Ya, memang kan aku begini-gini, dong. Masa baru. Iya. Gak, maksudnya yang kayak begitu, ini kan memang warna-warna begitu. Nginteng apa jadi apa? Nginteng ya? Dimitri itu kan nginteng ya? Nginteng yang buruk. Apa biar? Sesuai 30 menit, apa-apa yang benar? Itu ngomong, urut di kira-kira. Itu hidup itu, tahunya karena mendukung lah. Tujung, ngomong, gitu ya. Tapi yang jendela narkono, sesuai tak ngomongnya. Belum nari, nari-nari. Logis gak? Kalau yang seperti itu, ini sedang tidak mendukung. Oh nari, ya. Ini sih semuanya berubah, ya. Tapi ngantung. Kalau ini pangkutus. Jadi, belum nari, nari-nari, nari-nari, Bagaimana, nari-nari, 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 nari-nari. Seperti itu ya, nari-nari, nari-nari. Saya nyetul, ya, Pak. Ini dimana, kita tahu, kita ada jadul. Beliau belum nyedul. Tidak akan kami berikan posisi, posisi, proporsi untuk dilengarkan, ya, Pak. Ini nari-nari, 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 warga masyarakat, ya. Ya, tahu. Ini, wakil mayangan, ini, kuna. Hidup, kuna. Pautu. Di sini, kan, kita jangan berpindah, maka boleh, pada handir, kamu tidak akan meminta bantuan dulu. Jadi, ini betul-betul kami cipta, langsung, metron, gitu. Ya, sehati-hati mungkin, supaya tidak ada infiltrasi kepentingan-kepentingan yang tidak diharapkan. Ya, buat itu. Contoh lagi, menurut. Tadi, penjangan juga sangat terbatas. Ya, Insya Allah, hal itu nanti untuk bisa kita kondisikan. Ya, memang, ya, kami yakin, ya, kalau di open space, ya, orang-orang, misal, misal, meskipun dalam, apa, ya, jarak tertentu, mesti masyarakat akan lihat. Tapi, terlepas ada event maupun tidak, komitmen untuk tidak membuang sampah sembarangan, komitmen untuk kita menjaga Jogja bersih, itu tentunya bagian dari yang sudah kami konserkan juga, kami kondisikan, seperti itu. Maksudnya, nanti depo-depo dikosongan dulu atau gimana? Depo untuk kosong, ya. Depo, ya, wisau kosong, Alhamdulillah, tapi kalau tidak kosong, uang pada dasarnya, depo itu kan transit point, tempat transit sampah. Ya, kalau depo tidak bisa kosong, tolong dimaruhi. Karena depo memang tempat untuk transit point. Tapi harapannya juga tidak sampai numpuk-numpuk, ya. Alhamdulillah, kalau depo kosong, itu nanti malah sangat mungkin sampai tempat lain. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena depo kita, tempat prosesing kami, yang empat titik itu, memang belum bisa menersihkan secara 100 persen 200 ton per hari sahabat juga. Jadi, depo mesti masih ada tumbuhan, tapi pada posisi terbatas. Walaupun kami sempat berbagi, kami pernah mesongkan depo, walaupun hanya hitungan jam. Tapi kita bisa. Masyaratnya kan memang keterusahaan masyarakat, mungkin kehatian masyarakat baik secara langsung, karena kapasitas depo-deputu terbatas hanya mungkin takut untuk orang. Dan untuk mengantisipasi hal itu, maka kita siapkan secara langsung melalui itu. Ada lebih banyak istilahan untuk kaum ini dan sebagainya? Tentu ada. Karena kibernya sudah masuk di top ten, maka di samping, kita mengibatkan 14 smartrem dan juga pelamai utama yang nanti terbagi menjadi 7 dari timur, kemudian 7 dari barat. banyak daerah lain di Indonesia yang akan dipartisipasi kalau tidak kita ketahui mungkin akan terus berlambat. Nah, di gelaran ini kita nanti akan juga melihat mungkin penampilan dari 7 kabupaten, kota lain di Indonesia, di mana itu nanti akan memperkaya WGNC kita. Nah, yang paling fenomenal mungkin nanti penampilan dari Pono Robo, mereka membawa 50 personil ditambah 10 official dan kendaraan vehicle-nya, kendaraan biasa-nya. Imanisnya juga cukup besar 352 kali 8 meter. Ini bagi-bagi pertama kali yang dibacaan kembangan hal itu? Jadi, mereka sangat ingin berpartisipasi di dalam. Terima kasih.